Lama tak terdengar kabar, usai bercerai dari Vicky Prasetyo, artis cantik Angel Lelga kini tengah sibuk untuk mengembangkan bisnis produk kecantikan. Angel Lelga kini didapuk menjadi brand ambasador produk kecantikan asal Korea. Hal ini disampaikan di kawasan Pakudewona, Jakarta Selatan belum lama ini. Demi pekerjaannya ini, Angel Lelga mengaku sudah mulai mengurangi aktivitas syutingnya. Dari profesinya sebagai brand ambasador, Angel Lelga mengaku dibayar mahal, yakni setara dengan honor syutingnya selama 10 tahun. Memang menjadi brand ambasador klinik kecantikan itu sudah hampir 10 tahun ya. Jadi begitu selesai kontrak yang dulu, tiba-tiba saya diminta sama orang Korea asli menjadikan brand ambasador. Kenapa dijadikan brand ambasador? Ya Alhamdulillah, langsung dari Korea-nya langsung. Kalau Angel melihat tawaran menjadi BIA, melihat dari sisi apa-nya sih? Ya pasti gak dipungkiri kontraknya sama-sama hitri. Yang pertama, pasti nominal event. Kedua, saya juga harus yakin bahwa produk yang saya pegang, produk yang saya pengusirkan itu benar-benar bagus. Karena saya sendiri gak mau kalau dirawat sama klinik atau produk yang tidak meyakinkan. Karena bagaimanapun saya sebagai brand ambasador, saya yang selalu dirawat sama klinik. Kalau itu tidak bagus, pasti yang mau disambungkan itu juga. Karena gak sih bermasalah di tengah jalan? Gak ada masalah. Justru ini saya dikontrak, berpanyak halusnya. Ini gak ada masalah. Boleh tahu kontraknya berapa sih, Kak? Kalau boleh tahu nominalnya. Lumayan banyak. Kalau kalau pasang satu kali ke Air Force, ya saya bisa sampai 10 tahun gak mau shooting lagi. Oh, oke.